Sampai jam 9 pagi, tim DVI telah mendapat 40 sampel DNA. 40 sampel DNA. 14 sampel itu kita dapatkan di rumah sakit ORI, di Pramadjati ini. Kemudian 24 sampel kita dapatkan dari Pontianak, kemudian 1 sampel dari Jawa Timur, kemudian 1 sampel dari Sulawesi Selatan. Sampai saat ini berjumlah 40 sampel DNA yang telah diterima oleh tim DVI. Kemudian sampai jam 9 ini juga, tim DVI telah menerima 16 kantong jenazah dan juga 3 kantong properti. Tentunya tugas-tugas ke depan dari anggota post-mortem akan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap kantong jenazah ini. Kemudian juga petugas-petugas dari antemortem akan tetap mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari keluarga korban. Terima kasih.